Ini fakta pahit tapi harus ditelan Banyak yang mengatakan paspor tukar design tidak ada guna Karena paspor Indonesia tidak kuat Mungkin itu juga efek kenapa kok paspor Indonesia itu gak kuat And she kakak, nah, Malaysia Pas tu dia just cop my passport pas tu Bagi ai da passport So I shall Okay What? Sekuat itu Wow, you guys are lucky did you know that Malaysian passport is one of the strongest in the world it's actually in ranked better than Cyprus United Arab Emirates or Monaco and far better than the Russian passport that I hold Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gacha Amujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam hidupkan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit amin amin ya Rabbul Alamin alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat sangat membuat saya itu terkejut sebenarnya dengan judulnya saja yaitu berbeda paspor Malaysia antara lebih kuat daripada negara lain sebabnya ini dan ada pernyataan disini daripada netizen sebenarnya bukan karena warnanya ya kan tapi karena bagaimana ya kan perlakuan ataupun kelakuan rakyatnya ketika ada di negara orang ini yang membuat saya shock gitu dengan komentar seperti itu guys apakah benar kita seperti itu nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys let's go paspor Indonesia versus Singapura versus Malaysia versus Timor Leste seberapa kuat sih paspor Indonesia gue akan bandingin berdasarkan negara-negara yang biasanya didatengin sama orang Indonesia buat traveling jadi Perancis, Belanda, Jerman, Itali, Spanyol, Swiss juga ini yang namanya Singapura, Malaysia dan juga Timor Leste itu bisa melenggang bawa koper doang alias mereka bebas visa sedangkan Indonesia harus ngurus visa Great Kingdom atau Inggris dimana Singapura, Malaysia dan juga Timor Leste juga bebas visa bisa langsung berangkat aja kalau mau ke UK sedangkan paspor Indonesia harus ngurus visa gimana dengan US atau Amerika Serikat untuk US, Singapura dan juga Malaysia ini perlu ETA namanya atau Electronic Travel Authority buat masuk ke sana sedangkan Indonesia dan Timor Leste dua-duanya sama-sama perlu visa untuk Jepang yang namanya paspor Singapura sama Malaysia ini juga bebas visa bisa langsung berangkat paspor Indonesia dan Timor Leste itu harus urus visa next Korea Selatan, paspor Singapura dan juga Malaysia ini harus ngurus yang namanya ETA sedangkan paspor Indonesia dan Timor Leste harus ngurus visa gimana? lanjut negara lain gak nih? baru-baru ini pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan desain baru paspor Indonesia kalian pasti sudah pernah lihat kan? desain barunya warnanya merah tapi bukan itu yang saya mau ulas komentar-komentar yang kebanyakan berdatangan di konten-konten yang mengulas isu paspor paspor baru banyak yang mengatakan paspor tukar desain tidak ada guna karena paspor Indonesia tidak kuat banyak yang berspekulasi seperti itu mari kita ungkap faktanya kenapa paspor kita tidak kuat karena banyak orang Indonesia keluar negara bawa paspor resmi tetapi pulang menggunakan paspor deportasi Allah deportasi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang bermasalah di negara orang yang dokumennya tidak ada jadi paspor deportasi atau paspor SPLP itu bukan satu dokumen yang bisa dipakai dengan waktu yang lama oke 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 paham 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 dulu saya mengurusin eh orang pulang ya dari Arab Saudi orang Indonesia ya kan ya pake SPLP itu guys ya jadi kayak paspor sementara gitu mungkin itu juga efek kenapa kok paspor Indonesia itu gak kuat gitu gak sekuat dari Malaysia ataupun Singapura ataupun Timur Leste mungkin seperti itu juga saya kurang tau juga ya untuk kebenarannya tapi saya pernah dulu ngurusin kayak gitu bantuin temen gitu ya guys yang mau pulang ke Indonesia dan paspornya dia itu hilang gitu ya nah gitu ya guys ya bisa dipakai satu kali saja untuk pulang ke Indonesia jadi kenapa sih ranking paspor kita itu tidak setara dengan negara-negara yang kebanyakannya rankingnya sudah di atas ya alasannya ini kalau kita mau menaikkan ranking tidak peduli seperti apapun desainnya usahakan bertanggung jawab atas dokumen kamu ketika kamu ada di negara orang kalau kamu pergi menggunakan paspor resmi kamu juga pulang harus membawa paspor kamu kembali nah kenapa ranking kita turun kurangnya kepercayaan negara luar kepada Indonesia ini fakta pahit tapi harus ditelan tidak di Jepang tidak di Arab Saudi tidak di Malaysia dan negara-negara lain itu pasti ada pasti ada yang pulang menggunakan paspor deportasi mari kita renungkan dan ubah sedikit-sedikit walaupun tidak bisa semua tapi kita jangan pandai mengkoreksi saja kita juga harus mencari tahu di mana titik kelemahannya hai guys saya pernah buat video tentang paspor Malaysia dan berapa kuat sebenarnya saya ada pengalaman di Italia jadi bila saya nak balik dari Italia ke Amerika saya perlu menangkap di paspor kontrol dan biasanya paspor kontrol ada dua satu paspor dan lain lain untuk paspor yang kuat-kuat seperti Amerika Jepang Amerika Jerman biasanya di Europe paspor European semua satu lain macam betul saya pergi masuk lane yang strong pasports bukan all passports sebab dekat belakang sekali dia macam tak bagi tahu yang mana lane untuk yang mana dia just place all passports both lanes so saya masuk je lah lane kanan kan so saya dah sampai depan tu baru saya perasan I'm in the wrong lane tapi orang depan saya pun tersilap sebab dia punya pasport Philippine passport because I saw she was holding it so saya pun macam oh ok lah dia ni pun masuk lane salah so we just continued lining up I dah line up 15 minit because the queue is really long and I tak nak keluar dari lane tu and pergi belakang sekali again and I dah lambat masa tu guess what dah sampai dekat depan the Filipino lady went to the immigration and the immigration cakap you're in the wrong line you have to go to all passports this is the this is passports for Europeans only and the US and Japan and all that stuff and I pun cakap alamak lepas ni I pulak lah kena halau pasal I kena line up all over again kesian tau these ladies but the line was so long and kitorang dah line up so I just harusnya harusnya di ini juga gitu kan karena karena yang depannya itu suruh balik dan salah jalan gitu harusnya yang pasport Malaysia juga seperti itu harusnya tapi gak tau ni apa yang akan disampaikan oleh akak ni kan try it my luck and I went and I stood there and this lady nampak my passport macam buat muka sikit lepas tu semang-semang dengan dia punya kawan dekat sebelah like the immigration person next to her in Italian so I tak faham and dia cakap nah-nah-nah Malaysia lepas tu dia just chop my passport lepas tu bagi I had the passport so I jump wow okay what sekuat itu masuk ke apa ya land paspor terkuat gitu I tak faham juga macam mana lepas tu lepas tu lepas tu kita berbual kenapa I boleh tapi Filipino dia tak boleh ni aku tak tahu lah racist ke atau mereka just trust malaysian paspor but yeah every time I travel I always get like very pleasant experiences with my Malaysian passport wow wow you guys are lucky did you know that Malaysian passport is one of the strongest in the world according to the most recent Hanley passport index Malaysia is ranked 11th best it means that Malaysians can travel to 180 countries without a visa just as citizens of Liechtenstein for instance it's actually ranked better than Cyprus United Arab Emirates or Monaco and far better than the Russian passport that I hold just think about it guys you can travel visa free to Andorra Belgium Finland Kenya New Zealand and 50 other countries that I would need a visa for well done Malaysia the passport now that I'm holding is one of the world's strongest passport in the year 2024 it is ranked 12th in the world and we can travel to 183 countries without visa I started to know about this when I studied overseas I studied in China when I met some of the friends from other countries especially Thailand Indonesia or some other countries and they told me that having a strong passport means a lot to them because they told me that it's a hustle to apply visa and so on so I was like oh I don't need visa to go to Europe I don't need visa to go to Turkey I don't need visa to go Kazakhstan and now in 2024 oh saya tahu kenapa kok istilahnya eh tapi gak tahu juga sih kan Arab Saudi pakai visa gak sih guys pakai ya tak tahu juga tapi kata teman saya itu kan waktu istilahnya saya di Arab dulu itu kalau Malaysia ke Turki emang gak pakai visa makanya dia murah gitu katanya guys don't need visa to go to China either so I was thinking like oh it's very easy for us a lot of people doesn't know that if you need visa to travel to other country you have to go through a lot of procedures to apply online and so on and some even need interview in case you need a visa from US from Malaysian passport he also mentions that you can use this passport for all the country except Israel because Malaysia doesn't recognize Israel so our passport are not allowed to be used to enter Israel so for now I should be very grateful like I mean at least I have passport that can go to a lot of countries without visa only thing about Malaysian passport and the strength on the passport so please leave your comment down below alright that's selesai videonya dan itulah tadi mengejutkan sekali ya guys pernyataan daripada akaknya itu tadi ya kan orang di depannya itu Filipins kalau gak salah dan itu ditolak mentah-mentah gitu dibilang salah jalan tapi kalau Malaysia langsung jadi cop Malaysia langsung oh my god berarti kalau passport Indonesia bakalan juga kayak gitu gitu kan dan itu kekuatan ya bener sih kata mbaknya juga bahwasannya kita itu ketika pergi ke negara orang ya pulang berangkatnya pakai asli pakai dokumen asli pulangnya pakai yang deportasi nah itu mungkin ranking kita itu gak jadi naik naik gitu ya guys ya maka daripada itu teman-teman sekalian ayolah kita mulai dari sekarang jaga dokumentasi kita ketika ke negara orang itu jaga baik-baik jangan sampai hilang jangan sampai juga istilahnya ada niatan tidak baik jadi masuk ke negara orang dengan mungkin dengan banyak niatan yang tidak baik maksudnya pakai passport asli tapi setelah itu passportnya dijual untuk diberikan kepada orang lain ada yang seperti itu saya kurang tahu juga gitu kan mungkin itu pernah terjadi juga saya kurang tahu juga ya guys ya karena dulu waktu saya menangani jemah umroh itu ada juga kejadian kejadian seperti itu tapi sekarang sudah jarang banget karena memang sudah teliti banget ya daripada pihak immigration seperti itu ya guys ya kita coba baca komen disini guys ya passport Malaysia kuat sebab kebanyakan rakyatnya ikut arahan dengan baik hormat undang-undang negara yang dituju punya adab dan baik dan sadar diri nah ini perlu ditiru daripada Malaysia itu jadi kita harus ikut arahan dengan baik jangan melanggar hormati undang-undang negara yang dituju terus adabnya harus baik jadi jangan songong di negeri orang terus habis itu sadar diri sadar diri kita tamu bukan pemilik rumah jangan seenaknya aja datang niat melancong mencari kerja di negara orang langsung terus lupa jalan pulang karena rasa keenakan di negara orang satu penyebab paspor jadi lemah oh ini ini penyebabnya nih guys ya i tak faham juga lah kejadian juga banyak banget saya juga dari dulu denger kayak gini nih aduh jadi melancong tiba-tiba ngilang gitu Allah bukan warnanya bukan kekuatan bukan warnanya bukan kekuatan paspor kuatnya diplomatik negara yang kurang jenayah rakyatnya dipercayai dunia kita kurang dipercaya aduh gimana yuk kita bangun lagi supaya Indonesia ini semakin dipercayai dengan negara-negara orang lain dengan negara-negara luar sana maksudnya supaya paspor kita semakin kuat dan kita mau kemana-mana gak harus visa jadi kemana-mana harus visa jadi mahal kita sedangkan negara-negara jiran kita di Malaysia aja mau ke negara-negara Eropa gitu ya guys ya itu ke Turki aja udah free visa sedangkan kita harus pakai visa kan lebih mahal gitu belum pesawatnya juga ya kan oh my god banyak banget disini guys ya maaf cakap selepas merdeka pada tahun 1957 warna paspor Malaysia adalah merah oh iya kok sampai sekarang tapi setahu saya warna asal paspor Indonesia adalah hijau dan sekarang tukar kepada warna merah maaf cakap sekali lagi pasti akan ada sebagian netizen Indonesia yang mengklaim warna merah paspor asal mereka dulu kata mereka hijau warna islam tapi semua itu semua tahu seada islam atau undang-undang syariah tak berlaku di Indonesia contohnya orang islam bebas jual dan minuman miras ataupun arah makan dan minum di halayak di bulan puasa Ramadan makan di warung yang dilindungi langsir bertato kawin campur contoh islam kristiano masa ada yang bilang gitu paspor Indonesia hijau karena kental dengan keislaman tapi kalau kita tahu yang kental islamnya Malaysia karena kenapa di paspor sudah dijulis kecuali Israel kita masih bisa aduh gak tahu sudah guys silahkan komen saya sudah cukup melihat komentar dari netizen dan juga mendengarkan fakta-fakta yang sebenarnya ini jadi dengan adanya fakta seperti ini jangan sampai kalian itu mempermalukan diri kalian sendiri jadi ya kita sama-sama belajar kita buka hati dan pikiran kita oh iya kekurangan kita disini jangan membangga bakakan tapi sebenarnya itu merendahkan jadi kayak kita tuh oh ini tapi sebenarnya oh iya kan kamu gak ini jadi kayak ngambang ngomong tapi ngambang jangan seperti itu semoga setelah ini kita lebih open minded kita memperbaiki diri kita kalau orang mau ke negara orang jaga adabnya hormati undang-undangnya sadar diri juga ya kan dan juga jaga itu guys paspor kita supaya tidak hilang dan jangan pernah ada niatan niat melancong ataupun jalan-jalan tapi akhirnya malah kerja di sana aduh janganlah guys ya jangan-jangan sehingga apa deportasi-deportasi lagi gitu kan oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati